Selamat datang di Taman Cikalpet Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu Cara merawat terong Pohon terong ini saya tanam Yaitu bibitnya dari sebulan yang lalu Di lahan bebas seperti ini Cara merawatnya Ada rumpur liar itu segera dibersihkan Dan Daun yang Tua itu dipotong saja Jadi daun-daun yang sudah tua Seperti ini dikurangi Karena ini baru ditanam Satu bulan yang lalu Nanti part satunya silahkan ditonton Dan ini sudah mulai Berbunga pertama ya Dan juga dicek untuk penyakitnya Ini biasanya ada kutu-kutu yang nempel Di ujung-ujung daun ini Harus diawasi Nanti disemprot obat Ataupun pas penyiraman Itu dibersihkan bisa Ya jadi seperti ini Kita di rumpur-rumpur liar Itu dipastikan Dibersihkan Dan ini media tanam ini sudah saya tinggikan di antara lahan sekitarnya Jadi agar tidak tergenang air Maka yang bagian saya tanam ini Tanahnya sudah saya tinggikan ya Dibikin semacam paliran Jadi kalau ada hujan itu tidak tergenang air Dan di sekitar ini lebih rendah lahannya Daripada yang saya tanamin di sini Ya jadi daun yang sudah tua itu dipotong saja Nanti akan segera pertumbuhan itu Ke atas lebih cepat Ini usianya setelah ditanam itu Satu bulan yang lalu Nanti silahkan ditonton Untuk tanam bijinya juga sudah kita bahas waktu itu Oke dan untuk penyakitnya itu harus diantisipasi Karena banyak faktor Ya banyak faktor pada tanaman itu Ada penyakit ada iklim itu berpengaruh Perawatan itu sangat berpengaruh sekali Nah seperti ini Jadi disemprot saja ya Pakai air seperti ini Nanti akan rontok ininya Dan bisa diobati dengan obat dalmat tanaman Nanti bisa dibeli di toko pot Ataupun toko pupuk terdekat Jadi bisa dibantu dibersihkan dengan air seperti ini Jadi kita harus bisa merawatnya Ya disini sudah berbunga Dibersihkan seperti ini ya Pakai air itu Rontok ininya Dan disiram ini cukup satu kali sehari Tetapi nyiramnya itu harus basah semua Jadi nyiramnya itu Kira-kira ini masuk sampai sekitar Air ini kedalaman itu Sekitar 40 cm ya Jadi masuk airnya Dan disekitarnya ini juga Sekitar 40 cm Ataupun sampai 50 cm itu Harus basah semua Jadi mampu untuk menahan Kehidupan pohon terong ini Dalam satu hari Nah disini Nyiram ini harus sampai meresap ke dalam Karena ini Ditanam di lahan dibas seperti ini Jadi kalau Menanam itu Harus bisa merawatnya juga Cara merawat juga penting Karena perawatan itu berpengaruh Untuk biji Semai yang bagus itu juga Berpengaruh Jangan yang sudah Kedaluarsa Jadi petik buah terong Yang matang di pohon Nanti setelah itu Dijemur ya Mungkin teknik cara tanam biji Bisa nanti silahkan di Tonton Untuk video sebelumnya Sudah kita bahas Oke sampai disini Kiranya Penjelasan saya Yaitu cara Merawat Pon terong di lahan Bebas seperti ini Semoga video ini Bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar bisa Mengikuti video-video Saya berikutnya Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Terima kasih